Barbie sedang tidur nyenyak. Anak kembar sudah lahir. Ini kejutan. Oh, apa kamu ayahnya? Iya, bagaimana kabar mereka? Oh, Ken. Aku punya rencana. Sayangnya istrimu. Ayo pergi, nak. Ah, bunga dari kekasihku. Apa ada sesuatu? Maaf, tapi Ken meninggalkanmu. Bagaimana bisa terjadi? Ambil kain lembut. Jiplak beruang. Guntinglah semua. Ambil benang. Ambil kapas imitasi. Siapkan manik. Pasang matanya. Mainan lucu ini menghibur si kecil. Repot mengurus semuanya. Ayo singkirkan piringnya. Ups, semuanya jatuh. Oh, sayang. Duduklah bersama boneka. Oh, kamu lucu. Dia tumbuh dengan sangat cepat. Ayo main petak umpet. Sayang, ayo makan siang. Aku nggak mau, Bu. Aku mau main. Tapi masih ada waktu. Kamu tambah besar lagi. Wow. Singkirkan barang yang tidak diperlukan. Kotak akan berguna. Tempelkan karton. Pindahkan letaknya. Potong bagiannya. Lapisi berangkas. Semprotkan cat. Pasang pintunya. Sisipkan bagian tengah dan penunjuk. Gambar angkanya. Siapkan tiga kaki. Simpan lali dollars. Ken, sembunyikan warisannya. Sayang, kita sangat serasi. Aku menyayangimu. Hai, aku pulang sekolah. Diamlah. Kami sedang menonton serial. Wow, aku juga mau nonton. Hei, minggirlah. Tidak ada tempat di sini. Nancy, hati-hati. Ku beri pelajaran. Mereka sedang ngobrol. Ya. Aha. Uangnya. Aku akan menjebak Nancy. Ken, mana uang kita? Harusnya di berangkas. Apa? Kemana uangnya? Dan apa itu di tasnya Nancy? Banyak sekali uangnya. Itu uang kita. Apa? Aku nggak tahu apapun. Ini keterlaluan. Kamu harus ikut perkemahan. Belajarlah disiplin. Ayah aku di jebak. Rencana licik Larissa berhasil. Ambil kain. Gunting polanya. Jahit sisinya. Pasang penutup dan saku. Ransel besar siap dibawa berkemah. Surprise! Ini tiket perkemahan untukmu. Terima kasih, Bu. Aku akan berkemas. Aku perlu ini. Yang ini akan berguna. Ranselnya penuh. Rachel, untuk apa bawa dumbbell? Semuanya penting. Ini pot. Oh, hampir muat. Apa kamu yakin? Semua baik-baik saja. Ups. Ayo naiklah. Ayo ke perkemahan. Sampai. Semoga berhasil ya. Iya. Ini pasti menyenangkan. Siapkan bahan-bahan. Rapikan tutup plastik. Hai, there. Boneka bisa bantu. Panaskan plastik. Topeng yang sangat pas. Gambar telinganya. Tekuk ujungnya. Tempelkan ke alas. Gambar bulu mata. Topeng yang mewah dan topeng sederhana. Perhatian. Kita akan mengadakan pesta topeng. Kita harus siapkan kostumnya. Wow, aku mau ikut. Ayo bersiap. Semuanya punya kostum yang indah. Oh, maaf. Wow, kamu juga kelinci. Cantik sekali. Dan pendekatanmu cukup menarik. Kamu mau permen kapas? Iya, aku suka. Aku juga. Kita punya banyak kesamaan. Sekarang saatnya menari. Apakah kamu... Oh, topengku jatuh. Ini nggak mungkin. Apa maksudmu? Kita identik. Bagaimana bisa seperti ini? Gambar di atas karton. Rekatkan kertas. Ambil pensil. Susun bingkai. Susun bingkai. Pasang kaki. Rak. Dan spons. Papan tulis sudah siap. Pindahkan ke kelas. Kenapa kita bisa sangat mirip? Aku selalu mengira aku mirip ayah. Dan kupikir aku mirip ibu. Mereka menggabungkan foto. Luar biasa. Kita bersaudari. Ayo satukan mereka. Hancurkan Clarissa. Dan menjadi satu keluarga lagi. Ayo bertukar tempat. Sembunyi, ayah datang. Hai, ayah. Sayang, ada apa denganmu? Ayo pergi. Sayang. Ibu, aku rindu ibu. Kita baru berpisah seminggu. Ambil kertas tema. Sobek sedikit. Bentuk bola kecil. Bungkus dengan polimer. Bentuk mata. Dan mulut. Tambah kaki belakang. Berikan tekstur. Masukkan ke oven. Tunggu sebentar. Selesai. Cat matanya. Warnai perutnya. Dari mana asal katak lucu ini? Ternyata kamu sudah sampai. Bagaimana di sana? Ayah, aku kangen. Ayah juga. Lihatlah ini, ayah. Mereka berisik sekali. Bisakah lebih tenang? Tentu. Maaf, Clarissa. Itu lebih baik. Itu dia, ibu tiri. Mana handuknya? Aku akan bantu Clarissa. Ini akan seru. Halo, katak. Aku perlu mencuci muka. Akanku ganti handuknya. Wah, wah. Wah, apa ini? Ah, katak. Oh, kulitku yang sempurna. Oh, enggak. Kutil. Ada apa? Dia memberikan aku katak. Aku? Aku belum pernah melihatnya. Sayang, tenanglah. Ah, itu dia. Clarissa, tunggu. Pilihlah plastisin. Gulung bentuk bola. Bentuk roti. Buat tekstur. Ambil tomat. Gambar detailnya. Petik daun selada. Kemasi semua bahan. Sayang, kamu mau bawa burger? Mau bantu ibu? Oh, kenapa ini terpisah? Karena harus dimasak dulu. Bahan-bahannya di atas meja. Hmm, lezat. Sayang, simpan untuk makan siang. Ibu masak dagingnya. Tambahkan keju. Sekarang sayurannya. Giliranku. Selesai. Super. Jadi, bagaimana memakannya? Garpu? Kamu selalu makan dengan tangan. Mungkin kamu demam, ya? Oh, iya. Ini burger favoritku. Hmm, yummy. Amazing. Pakai tangan lebih enak. Lalilu, bantu dengan buketnya. Rakit komposisinya. Yang terbesar di tengah. Tambahkan ke buket. Sisipkan daun. Pilih warna. Ikat pakai pita. Siapa yang akan menerima kejutan? Aku punya rencana. Nah, nah, nah. Aku harus sembunyikan ini. Sempurna. Apa kamu dengar? Aku dengar. Buket sudah siap. Bawa ibu. Sayang, mau ke mana? Apa kita di tempat yang benar? Ups, maaf. Gak apa-apa. Ken? Barbie? Kamu masih hidup? Tentu saja. Apa yang terjadi? Reganya meninggalkanku dengan seorang anak. Berikan untuk ibu. Sayang, ini untukmu. Iya. Perlu casing ponsel. Bentuk bingkai. Taruh latar belakang. Pasang speaker. Buat dudukan. Pasang TV-nya. Tempel bentuk hati. Ayo menonton lalilu bersama. Keluarga senang dengan reuni mereka. Sayang, aku pulang. Hei, dari mana asal kalian? Kamu menipuku. Kami terpisah. Ibu kami masih hidup. Jangan percaya mereka. Mereka mengarang. Kami punya bukti. Ini bukti videonya. Itu semua bohong. Seperti itu yang terjadi. Gak masalah. Aku bisa hidup tanpamu. Kita bersama lagi. Ayo, Tos. Ayo kita nonton. Para ibu menjemput bayinya. Oh, sayangku. Akanku namai Tom. Putriku namamu Rachel. Kamu akan mempunyai kehidupan mewah. Lalilu urus bayiku. Oke. Buanglah selimutnya. Aku mau tampilan bergaya. Tumpuk kain. Pengukuran kita siap. Gunting detailnya. Jahit semuanya. Celana yang modis. Cobalah. Tangan yang mana? Yang ini. Benar sekali. Buat atasan. Pakaikan. Kurang aksesorisnya. Rachel tampak keren. Rachel remaja bersantai di kafe dengan teman-temannya. Wow, gayamu luar biasa. Di mana dapat baju keren itu? Semua dari Lalilu. Aku harus pergi. Ciao, sampai jumpa. Bayar dengan ini. Tinggalkan tip. Oh, my God. Rachel terbang ke kamarnya. Aku mau rehat dari hirup piku. Apa? Sofa ditambal. Nggak dapat diterima. Jonathan. Ada apa, Nona? Ya ampun. Sofa baru. Dengan segera. Let's go. Hei, Lalilu. Halo. Ayo ke studio. Kamu siap dengan gaya rambut yang keren? Bu, takut. Tangkas ujungnya. Jiplak siluetnya. Gunting detailnya. Jahit jadi satu. Cobalah celana kami. Ada kaos di tempat sampah. Tambalan. Ada lubang di mana-mana. Bocah ini hidup sederhana. Mereka berjalan di hutan. Lihat, nak. Wow, ada rumah yang ditinggalkan. Apa isinya? Menarik. Wow, ada yang tinggal di sini. Ibu, kemarilah. Cepat. Wow, di sini nyaman. Buku-buku. Lemari. Wow. Bahkan ada kasur empuk. Ibu menemukan sesuatu. Ibu bermain dan kamu menari. Akanku tulis di buku harianku. Ini hari yang tidak terlupakan. Hokus-fokus. Bungkus rangka. Ini lembut. Bintang. Kepala tempat tidur. Bagian belakang sofa. Rekatkan. Hiasi dengan monogram. Cat emas. Hujan uang. Sofa mewah untuk si gadis kaya. Rumah studio ini menawarkan berbagai macam barang. Kami punya yang kamu butuhkan untuk tidur sehat. Halo. Hai. Wow, pilihannya banyak. Terlalu empuk. Lihat yang lainnya. Oke. Mungkin yang ini. Terlalu terang. Gak mau. Sofa mahal yang terbaru. Sofa dengan bintang emas. Oh, wow. Ini sangat nyaman. Aku mau beli. Jonathan, tolong bayar ya. Kotak. Potong bagian ini. Sisipkan partisi. Gambar detailnya. Potonglah. Rekatkan sisinya. Tutupi atasnya. Ayo uleni. Tambahkan warna. Berfungsi sebagai tombol. Rakit bagian ini dari stik. Tambahkan kertas bon. Layar kecil. Pegangan laci. Hubungkan terminal. Membeli produk jadi sangat mudah. Bayar tunai. Uangku. Ini cukup. Wow, banyak sekali uangnya. Ini ada lagi. Tidak muat di mesin kasir. Tidak muat di mesin kasir. Kubayar dengan kartu emasku. Ambil kertas busa. Gunting memanjang. Buat lubang. Masukkan jarum pentul ke lubang. Singkirkan bagian tajam. Warnai. Dering melodi dari rebana tua. Aku harus apa? Oh, ada skateboard tua. Ayo bermain. Ya. Apa lagi? Wow, rebana. Alat musik lama. Bu, ada ide. Ayo hasilkan uang. Ayo dicoba. Oke. Mereka memainkan musik di jalanan. Ah, topi kita kosong. Rachel lewat. Di atas sofa. Siapa yang membuat suara itu? Musisi yang berbakat. Jonathan berikan uang. Oke. Ini untuk kalian. Kita beruntung. Rakun mengendarai tong sampah. Ups, kecelakaan. Potong wadah kosong. Cat dengan puas. Tambahkan lumut. Rumah ini penuh dengan barang bekas. Oh, kita akan perlu ini. Ayo buat tuas tafel gantung. Bagaimana memasangnya? Dengan kawat. Hore, kita punya air. Bisa mencuci rambutmu. Berikan sampo lagi. Voila. Wow. Cool. Ambil bagian plastik. Cat akrilik. Ini untuk cantelan. Tambah pegangan. Sedikit karat. Panggulan yang nyaman. Ibu, aku lapar. Ibu akan memasak bubur. Aku bawa ember dan ranting. Tolong, Bu. Oke. Mereka pergi ke sungai. Ayo ambil lagi. Ini berat, ya? Tidak, Bu. Ini, aku berhasil. Bagus sekali. Ibu akan buat api. Kayu bakar. Tambahkan air ke panci. Udara dipenuhi aroma makanan lezat. Hmm, ini bubur terlezat dalam hidupku. Ambil tusuk sate. Susun rangka kursi. Perkuat strukturnya. Detail. Gunting polanya. Warnai. Pasang dudukan. Bantalan dan sandaran. Meja mewah untuk siswa VIP. Halo, semuanya. Halo. Aku mau duduk di sini. Baiklah, kita ada ujian. Ambil kertasnya. Enggak, aku biasanya menulis di kertas uang. Silakan, Nona. Apa? Aku belum pernah melihat yang seperti itu. Kosongkan tempat sampah. Banyak bahan-bahannya. Potong tongkat. Susun rangkanya. Gunting kartonnya. Dudukkan. Sandaran kursi. Meja kecil. Kursi ini sudah sangat usang. Tolong perhatikan ya, kita ada murid baru. Halo, semuanya aku Thomas. Bagus, duduklah. Oke. Hei, kemari. Ya ampun, dia tampan. Hai. Kamu gak apa-apa? Iya, sering terjadi. Ayo perbaiki. Kertasmu. Kita ada ujian. Tom dengan cepat menyelesaikannya. Butuh bantuan? Uh-huh. Ayo, kumpulkan. Kami sudah siap. Terima kasih sudah membantuku. Duduklah di kursiku. Saudari kembar berbaring sambil memegang boneka. Sayang, ayo kita pulang. Masa kecil bahagia menantimu. Gelar kain. Mana yang kita pilih? Putih. Tambahkan kain mengkilat. Jadikan selimut bayi. Berlian imitasi berkilau di tepinya. Dan pita emas. Alice kecil istirahat dengan nyaman di selimut yang mewah. Good. Ayah kaya rewel soal si kecil. Sayangku, masa depan cerah menantimu. Hidupmu akan penuh dengan warna. Dan sekarang, ayo istirahat. Biarkan suara koin emas membawa mimpi yang indah. Sementara itu, Amanda, adiknya, tinggal di keluarga miskin. Alice bermain dengan mainan kesukaan. Oh, sayang. Kamu duduk di lantai. Itu tidak boleh. Sam! Siap melayani, Tuan. Anakku membutuhkan tempat bermain. Laksanakan. Ambil polis tyrant ekstrusi. Taruh kasur kecil. Masukkan tule ke pot. Lali kabra. Kerutan cantik. Buat sandaran. Bantal yang lembut. Tempat nyaman untuk bermain. Oh, ini berat sekali. Selesai, Pak. Bagus sekali. Nak, kamu suka? Iya, ini lembut. Si kecil menyeret semua mainannya. Ayah membahagiakan putrinya. Ambil rumah kucing. Sisipkan rak. Potong sisipan karton. Partisi. Lengkapi rumah. Rumah mainan buatan sendiri membahagiakan si kecil. Amanda tumbuh menjadi gadis muda yang cakep. Bayangkan proyek rumah bonekaku. Ibu, lihat. Oh, sayang. Kamu sangat berbakat. Ayo wujudkan impianmu. Kita punya bahannya. Ibu dan putrinya bekerja. Si kecil sangat senang. Amanda bertambah besar. Baju baru terlalu mahal. Kita temukan kain sisa. Buatlah pola. Masukkan ke gelas. Kocoklah. Voila. Celana pendek dan atasan. Cobalah baju barunya. Bajunya kotor. Lihatlah di cermin. Bagus. Sisi rambutnya. Tambahkan bandonya. Amanda sudah menjadi remaja. Aku ingin mendapatkan uang. Ayo buat rencana bagus. Mungkin di buku ada petunjuk. Wow. Aku punya ide. Amazing. Limun membantuku menghasilkan uang. Ibu dan aku bisa hidup lebih nyaman. Apa yang kamu rencanakan? Aku sudah buat rencana bisnis. Aku akan dapat uang. Oh, gadis pintar. Ibu dukung semua usahamu. Halo. Aku mau tampilan baru. Pilihlah kain. Semuanya sangat indah. Aku kewalahan. Aku ambil yang paling mahal, ya. Nice. Terima kasih. Polanya sudah siap. Jahit di mesin jahit. Baju yang sangat cantik. Bagus. Ini rok payet. Wow. Ini benar-benar menawan. Stoking emas. Pilih alas kaki. Sepatuh hak tinggi. Ubah gaya rambut. Stylis, kamu keren. Ellie selalu trendy. Dia menikmati setiap hari. Jangan khawatir, cantik asli. Sayang, apa kabar? Bagus. Ayo kita naik helikopter. Tidak, bosan. Ini hadiah dari ayah. Kamu mau keperkemahan? Wow, tiket VIP. Ini menarik. Aku mengemasi koperku. Ayo berfoto. Ayo. Petualangan. Amanda juga ingin keperkemahan musim panas. Bagaimana caranya keperkemahan? Beli tiket saja. Apakah ini cukup? Maaf, ya, nak. Harga tiketnya lebih mahal. Belum waktunya. Bye-bye. Oh, ada kiosk usang. Aku ada ide. Saatnya mewujudkan rencana bisnis. Ini berat. Lalilu, bisa bantu merapikannya? Tolong. Wow. Potong stiknya. Oh, kurang satu. Amanda, coba yang ini. Oke. Bagus sekali. Pasang dudukan kayu. Aku akan bantu. Bagi jadi dua. Gantungkan tandanya. Turunkan. Nah, begitu. Nice. Aku suka. Tandanya bertuliskan limun. Tanda ini akan menarik para pelanggan. Gantungkan untayan bunga sisa. Semoga limunnya banyak terjual. Ah, ini yang selalu kuimpikan. Limun. Es limun dingin. Halo. Aku mau sesuatu yang dingin. Aku beli satu. Silahkan ambil. Terima kasih. Bye. Keuntungan pertama. Alice lewat dengan ayah kayanya. Ayo makan camilan, sayang. Kamu mau permen kapas? Tidak, aku mau minum. Oh, limun. Tolong satu gelas. Nice. Ayo lanjutkan. Bye-bye. Yay. Uangnya bisa untuk keperkemahan. Aku mau membeli tiket. Sudah sampai. Bersenang-senanglah, nak. Bye. Amanda tiba dengan bis sekolah. Selamat datang di perkemahan. Akan kutunjukkan kamarmu. Siapkan kainnya. Susunlah pola. Kita punya potongan. Halo, beruang. Ayo jahit potongannya. Isi dengan kapas. Wajah kecil lucu. Ikatkan tali rami. Milik siap pemainan yang lucu ini. Ini dia kamarmu. Taruh barangmu di ranjang atas. Terima kasih. Aku memang mau tidur di ranjang atas. Akanku bongkar koperku. Selamat datang di perkemahan. Aku mau ambil seragamku. Dan ini adalah kamarku. Ya, ini bukan istana. Barang milik orang lain. Aku pernah melihat beruang seperti ini. Pasti hanya imajinasiku. Ada cukup ruang untuk kopernya. Di mana mereka membagikan seragam? Halo, aku bawa kain. Oh, bagus. Pilih polanya. Jiplak-plah. Potongan rok. Seragam baru sudah siap. Tali bahu. Tutup dengan lencana. Amazing. Wow. Seragam yang bagus. Semuanya berkumpulah di aula. Bagikan ceritanya. Ibu Banks, aku menyelamatkan kelinci. Oh, bagus. Kamu dapat lencana. Aku belum punya yang ini. Yay. Aku butuh seragam. Tentu saja, ini dia. Terima kasih. Selamat siang. Bolehkah aku minta seragam? Ini dia. Terima kasih. Terima kasih. Tentu saja. Tongkat, kain, harus apa dengan ini? Dadis itu berjuang. Ayo masuk. Amanda, temui Alice. Kamu ini sedang apa? Aku seperti sedang melihat cermin. Terima kasih. Let's go. Wow. Well done. Thanks. Kamera action. Hi. Ini adalah acara kuliner. Lali lu akan bantu memasak. Pakai celemeknya. Kita butuh tepung. Sekarang telur. Ketemu. Pecahkan beberapa. Uleni adonan. Ini yang dibutuhkan. Sekarang giling adonan. Are you ready? Lali lu berikan pisaunya. Potong adonan. Plintir seperti tali. Jadilah pasta. Rebus di atas kompor. Matang. Siram dengan saus tomat. Sentuhan terakhir, sayuran. Selamat makan. Cut. Mereka sedang bertugas di kafetaria. Ini benar-benar enak. Ayo bagikan. Makaroni untuk makan siang. Amanda, bagikan porsinya. Sepiring penuh. Selamat makan. Hati-hati. Wah, kamu mengotori bajuku. Aku tidak sengaja. Hei, kalian sedang apa? Pertarungan makaroni. Hore, pertarungan. Oh ya, rasakan ini. Makaroninya ini masih banyak. OMG. Pertarungan berlangsung seru. Apa yang kalian lakukan? Oh my God. Gadis-gadis yang bertugas ini keterlaluan. Kutelpon orang tua kalian. Oh no. Hmm, es krim. Susun bingkainya. Apa isinya? Kulit pohon. Rekatkan ke bingkai. Tambahkan warna. Banyak berlian imitasi. Foto apa yang akan ada di dalamnya? Amanda dan Alice merasa sedih. Pernahkah kamu perhatikan betapa miripnya kita? Seperti kakak beradik. Apa mungkin itu benar? Ayo satukan keluarga kita. Ayo berfoto bersama. Ide yang bagus. Ada sesuatu. Aku juga temukan bahannya. Ayo lakukan. Mereka membuat bingkai. Wow. Orang tua kalian sudah tiba. Hai. Apa yang terjadi? Anak-anak. Ibu, ayah, ayo hidup bersama. Apa? Mereka bersaudari. Kejutan yang luar biasa. Keluarga bahagia itu pun bersatu.